Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kehidupan mewah Alisa semakin mengingatkan Nathan akan keterpurukannya setelah keluar dari penjara Di sisi lain, Prasetyo merasa dihianati karena Nathan belum menghubunginya sejak bebas Terjepit oleh berbagai masalah, Nathan akhirnya mendekati Alisa Memanfaatkan statusnya sebagai bagian dari keluarga Cakra Dinata untuk mencari jalan keluar Sementara itu, Romeo merasa gelisah karena Yasmin terus bersikap dingin Pesan-pesan Romeo hanya dijawab dengan singkat oleh Yasmin Membuatnya tak kuasa menahan perasaan Romeo pun memutuskan untuk menemui Yasmin secara langsung Meski hal itu membuat Alisa kesal karena Romeo lebih memilih Yasmin daripada dirinya Alisa yang cemburu mulai menunjukkan ketidaksukaannya Di tengah hubungan rumit ini, Yasmin mencari kalung berinisial YR yang pernah dibuang Alisa ke kolam ikan Romeo akhirnya mengakui bahwa kalung tersebut memang untuk Yasmin Tetapi ia enggan membahas lebih lanjut Yasmin yang kecewa berharap Romeo jujur Tetapi alih-alih, Romeo meminta Yasmin untuk tidak memakainya Yasmin pun memilih untuk mengembalikan kalung tersebut Membuat Romeo menyesal dan meminta maaf Tak hanya itu, Ajem memperingatkan Rangga untuk menjauh dari Nina Yang diambil merencanakan balas dendam karena merasa dikhianati Konflik lain muncul ketika Alisa memergoki Baskara hendak menemui selingkuhannya Alisa lantas menceritakan hal tersebut kepada Rangga Yang memicu ketegangan antara Rangga dan Baskara Meski demikian, Baskara tetap tidak mengakui kesalahannya Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua Tak sia-sia Perjuangan Romeo untuk meluluhkan hati Yasmin berhasil Trailer Cinta Yasmin Sinopsis Cinta Yasmin wajib untuk diketahui dan diikuti setiap harinya Karena alur ceritanya yang cukup menarik Sinetron Cinta Yasmin menjadi salah satu sinetron yang tak boleh ketinggalan Untuk ditonton untuk menemani waktu luang penggemar Cinta Yasmin setiap harinya akan menyajikan alur cerita yang menarik Dan membuat penasaran sehingga penonton harus menantikannya Oleh karena itu, sebelum menyaksikan sinetron cinta Yasmin yang tayang di RCTI Penonton wajib mengetahui lebih dulu sinopsisnya Dalam trailer episode terbaru diawali oleh Yasmin yang diam-diam terus memerhatikan foto Romeo di ponselnya Sambil tersenyum, Yasmin berbicara sendiri dengan foto Romeo yang ada di ponselnya bahwa ia merindukan Romeo Ketika sedang memerhatikan foto tersebut, tiba-tiba datang badiah yang memergoki Yasmin sedang senyum-senyum Sementara itu, nantinya juga akan diperlihatkan saat Romeo sedang berada di sebuah tempat Di mana tempat tersebut sedang didekorasi Di tempat tersebut terdapat tulisan Yasmin dan Romeo di dalam sebuah gambar hati besar berwarna merah Selain itu, Romeo nampak berbicara kepada salah seorang di sana bahwa ia ingin tempat tersebut terlihat sempurna Sebab, ia ingin menggunakannya untuk menyatakan perasaannya pada sang kekasih yakni Yasmin Namun, belum diketahui apakah ini benar-benar kejadian nyata atau hanya mimpi atau angan-angan dari Yasmin